Terima kasih Anda kembali bersama kami Pemirsa. Menteri Perdagangan mengakui harga kekinian minyak kita seharusnya di 15 rupiah, ribu rupiah per liter. Oke, namun keputusan tersebut belum diambil pemerintah untuk tetap berdampar dorongan inflasi dan menjaga kestabilan politik. Kementerian Perdagangan telah mengantongi rencana kenaikan harga eceran tertinggi atau HET. Menjadi, minyak goreng besutan pemerintah atau minyak kita menjadi 15 ribu rupiah per liter dari HET saat ini sebesar 14 ribu rupiah per liter. Di depan anggota Komisi 6 DPR RI, Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan mengatakan keputusan kenaikan harga masih akan dirapatkan. Zulkifli mengaku rata-rata harga minyak kita di pasaran saat ini masih sekitar 14 ribu hingga 14 ribu lima ratus rupiah per liter. Meski ada yang menjual di atas harga HET, namun Kementerian Perdagangan akan mentoleransi jika ada perdagang yang menjual dengan harga 14 ribu lima ratus rupiah per liter. Hal tersebut mengingat keputusan menaikan HET minyak 15 ribu penuh dengan pertimbangan seperti dampak inflasi hingga situasi politik. Sebetulnya sudah 15 deh bisanya. Jadi di pasar antara 14-14,5. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi dari minyak kita sebesar 14 ribu rupiah per liter. Kemendak mengklaim dengan harga jual tersebut, maka sebesar 37 persen minyak kita telah menggantikan minyak curah di masyarakat. Dari Jakarta, Raja Patmo, IBX Channel.